Hai, Coference! Yuk kita kerjakan soal yang pastinya mudah ini. Nah, Coference, di soal ini itu kita diminta menghitung operasi 2 dikurangkan dengan 1 per 3. Nah, di sini operasinya itu kan ada bilangan bulat dikurangkan dengan pecahan biasa ya, Coference. Nah, jadi jangan lupa pecahan biasa itu adalah pecahan yang terdiri dari pembilan dan penyebut. Misalnya ada A per B, maka A-nya itu pembilang, B-nya Coference adalah penyebut. Kemudian, untuk mengerjakan pengurangan ini, Coference, jadi bilangan bulatnya akan kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, bilangan bulat itu bisa menjadi pecahan biasa berpenyebut 1, Coference. Berarti, operasi 2 dikurangi dengan 1 per 3 itu, 2-nya kita ubah ke pecahan. Menjadi pecahan berpenyebut 1, pembilangnya itu adalah 2, jadi sama dengan 2 per 1. Nah, sekarang operasi pengurangannya itu, Coference, jadi 2 per 1, dikurangkan dengan 1 per 3. Di sini, Coference, kalau kita lihat itu, pada operasi pengurangan pecahan kan penyebutnya harus sama ya. Kalau penyebutnya belum sama, kita harus menyamakan penyebut dengan mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut pecahannya. Di sini, penyebut pecahannya itu, Coference, ada 1 dan 3, berarti harus kita samakan dulu, kita akan cari KPK dari 1 dan 3 ya, Coference. Nah, KPK itu kan tadi kelipatan persekutuan terkecil ya, Coference, jadi sebelum kita cari KPK, kita harus cari kelipatan dari masing-masing bilangan. Kita cari kelipatan dari 1 dan 3, karena kelipatan itu adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli secara berurutan. Maka, kelipatan dari 1 itu, Coference, yang pertama 1 x 1 sama dengan 1, 1 x 2 sama dengan 2, 1 x 3 sama dengan 3, 1 x 4 sama dengan 4 ya, Coference. Jadi, untuk kelipatan dari 1, kita cari sampai sini saja, ini kelipatannya masih bisa dilanjutkan, Coference, sesuai dengan kebutuhan soalnya. Kemudian, sekarang kita akan cari nih kelipatan dari 3, jadi yang pertama 3 x 1 sama dengan 3, kemudian 3 x 2, 6, 3 x 3, 9, lalu 3 x 4, 12. Oke, di sini kita sudah bisa nih, Coference, mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecilnya. Jadi, Coference, kelipatan yang sama yang pertama kali kita temukan itu adalah KPK-nya. Di sini, yang sama dengan pertama kali kita temukan adalah 3, berarti KPK-nya Coference sama dengan 3. Nah, karena KPK-nya itu 3, Coference, maka sekarang operasi pecahannya itu, semua pecahan yang ada di operasinya akan kita ubah ke bentuk pecahan berpenyebut 3 nih, Coference. Jadi, kita mulai dulu dari 2 x 1, berarti kan penyebutnya jadi 3 ya, penyebut 1. Supaya jadi penyebut 3 itu harus dikali dengan 3, maka 2 Coference sebagai pembilang dari pecahannya harus kita kali juga dengan 3. Nah, 2 x 3 itu sama dengan 6, berarti 2 x 1 Coference sama dengan 6 x 3. Kemudian, untuk pecahan 1 x 3 itu, karena penyebutnya sudah 3, maka pecahannya tetap. Nah, sekarang kita tinggal hitung pengurangannya. Jadi, karena penyebutnya sudah sama, Coference, yang akan kita kurangkan itu hanya pembilangnya saja, 6 x 1 sama dengan 5, berarti Coference hasil pengurangan pecahannya itu adalah 5 x 3. Nah, jadi 2 dikurangkan dengan 1 x 3 itu sama dengan 5 x 3 ya, Coference. Oke, Coference, kita sudah selesai nih mengerjakan soal ini. Coference, tetap semangat belajar ya. Coference, tetap semangat belajar ya.